Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan once garden channel yang membahas dunia tanaman, pertanian, dan teman-temannya apa kabarnya dolur di lembur baraya di kota sudah nanam apakah hari ini? video kami kali ini akan membersembahkan bagaimana caranya merawat rumput gajah mini agar cepat tumbuh, hijau, dan tentunya subur dulur di lembur baraya di kota yang baik hatinya dan tidak pernah sombong sebelum kami memulai tutorialnya jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar dolur-dolur dapat informasi terbaru seputar dunia tanaman dan pertanian dari kami karena kata bapak saya subscribe itu gratis oke kita mulai lor untuk yang pertama kita cabuti bulma atau rumput-rumput liar yang mengganggu keberlangsungan hidup rumput gajah mini bersihkan sampai ke akar-akarnya lor agar tidak tumbuh lagi kalau kita biarkan seperti itu saja maka rumput liar akan mengalahkan rumput gajah mini berbeda dengan halnya kalau kita tanam rumput jepang maka rumput liarnya itu akan sedikit tapi kalau gajah mini kita biarkan itu akan tertutupi oleh rumput liarnya perawatan yang sedang kami lakukan yaitu di kebun pisang di antara sela-sela kebun pisang maksudnya rumput gajah mini ini kami dijadikan sebagai tumpang sari daripada rumput liar yang tumbuh enggak karuan dan merusak keindahan lebih baik kami tanami bibit rumput gajah mini selain dijadikan untuk proyek pembuatan taman rumput gajah mini ini kami juga menjualnya dengan per meter bagi dulur-dulur yang membutuhkannya rumput gajah mini ini silahkan hubungi atau bisa via inbox ya kalau mau berikut pasang juga bisa tentunya sangat-sangat bisa pembersihan gulma yang kami lakukan ini di sebulan sekali ya lor kami biarkan dulu agak tumbuh ya setengah jengkal lah kurang lebih berarti sepuluh sentian tujuannya agar waktu pencabutan dan rumput liar tersebut sampai dapat ke akarnya karena kalau masih kecil itu sangat susah sekali kalau hanya kalau hanya daunnya aja biasanya malahan makin subur ya lor terus kita bersihkan sampai benar-benar bersih memang butuh ketelatenan ya lor yang luar biasa tapi hasil dari ketelatenan tersebut akan membuat rumput gajah mini kita itu subur dan cepat berkembang lor tips yang kedua jika ada seperti ini ya yang kosong jaraknya seperti ini kita sulam milur atau kita tanam ulang sebelumnya kita gemburkan dulu tanahnya ya pakai parang lalu kasih bibit yang ditekan-tekan nah agar cepat pertumbuhannya lor kalau dibiarkan ini yang kosongnya itu mahan lama lor tapi berbeda dengan seperti ini ya kita sulam ulang kan lebih padat hasilnya setelah pembersihan gulma jangan lupa dikasih pupuk ya pupuk yang kami berikan yaitu pupuk yang mengandung nitrogen tinggi contohnya seperti urea atau pupuk daun lainnya bagi dulur-dulur yang belum tahu video penanaman rumput gajah mini silahkan lihat disini ya lor setelah pemupukan kita sirami ya jangan lupa disiram dan kalau musim hujan gak usah disiram tapi musim kemarau perlu penyiraman sehari dua kali ya lor pagi dan sore ini dia lor hasilnya setelah empat bulan melakukan perawatan dan pemupukan sangat rapat sekali hasilnya hijau roy royok ini di kebun lor bukan di taman depan rumah ya bagaimana cantik bukan dan yang ini usianya satu bulan yang lalu baru segini lor belum rapat semuanya oke terima kasih jangan lupa subscribe ya lor wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati